Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Media, kembali lagi bersama saya di Almedia ID Adakah di sekeliling kalian yang tidak memiliki agama? Pernahkah kalian memiliki pertanyaan kufur tentang adanya sang pencipta atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian kebingungan hingga terjerumus ke dalam kekufuran? Nah, kali ini, Min'al akan membahas beberapa pertanyaan seorang ateis yang sulit untuk dijawab dan pastinya dengan jawabannya Jadi, inilah beberapa pertanyaan seorang ateis yang tidak memiliki agama 1. Siapakah yang menciptakan Tuhan? Bukankah semua yang ada di dunia ini ada karena ada penciptanya? Bagaimana mungkin Tuhan ada jika tidak ada penciptanya? Nah, untuk jawaban pertanyaan yang pertama itu, coba kalian untuk bertanya balik Apakah engkau tahu dari angka berapakah angka 1 itu berasal? Sebagaimana angka 2 adalah 1 tambah 1 atau 4 adalah 2 tambah 2? Jika kamu tahu bahwa 1 adalah bilangan tunggal, dia bisa mencipta angka-angka lain Tapi, dia tidak tercipta dari angka apapun Lalu, apa kesulitanmu memahami bahwa Tuhan itu jad maha tunggal yang memuncipta Tapi tidak bisa diciptakan Kalian bingung kan? Jadi, mustahil bagi kamu untuk menanyakan hal itu 2. Bagaimana cara manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Tuhan di surga? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tidak usah pakai dalil guys Cukup pakai akal Coba kalian tanyakan kembali Apakah ketika kita dalam perut ibu kita, semuanya makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang, kita makan dan minum Lalu bagaimana kita buang air ketika dalam perut ibu kita dulu? Jika Anda dulu percaya bahwa kita dulu makan dan minum di perut ibu kita Dan kita tidak buang air di dalamnya Lalu, apa kesulitanmu? Mempercayai bahwa di surga kita akan makan dan minum juga tanpa buang air 3. Kalau iblis terbuat dari api Lalu bagaimana bisa Tuhan menyiksa di dalam neraka? Bukankah neraka juga dari api? Untuk menjawab pertanyaan seperti itu Cobalah Anda untuk berdiri di hadapan mereka Dan tampar sekeras mungkin orang yang bertanya seperti itu Lalu kalian tanyakan kembali Apakah sakit? Bila dia mengalami kesakitan Beritahukanlah padanya Tanganku ini terlapisi kulit Tanganku ini dari tanah Dan pipi Anda juga terbuat dari kulit dari tanah juga Lalu jika keduanya dari kulit dan dari tanah Bagaimana Anda bisa kesakitan ketika sehat tampar? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama? Sebagaimana setan dan api? Nah, kalau kalian bisa seperti itu Kalian sudah termasuk ke dalam pemuda yang islami Pemuda yang berbudi tinggi Berpengetahuan luas Berpikiran bebas Tapi tidak liberal Tetapi Tetap terbingkai manis dalam indahnya akidah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!